halo guys jumpa lagi dengan saya sandi di channel saya hari ini kita akan buat vlog kita akan cari cari sweater bekas yang ada di pasar omeo sweater sweater bekas yang bermerek kita akan cari cari disini oke guys kalau suka dengan video saya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga komentar di bawah ini oke sekuti saya guys yuk guys kita cari cari sweater sweater bekas yang ada di pasar omeo ini dengan berbagai macam merek kita sudah dapat satu sweater bekas bermerek disini merek dikis disini kita bisa lihat Shenz 1922 WSA kita bisa lihat disini ada mereknya dikis oke guys kita bisa lihat di dalam juga kita bisa lihat di dalamnya sini ada merek diskis kita cek lagi oke 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 guys disini juga ada merek dikis ini salah satu sweater bekas yang bermerek guys oke oke guys oke guys kita lihat-lihat lagi guys ini salah satu lagi kita lihat di dalamnya yang ada di pasar omeo ini ini bang bisa kena berapa bang ya oke guys ini abangnya pengen jualnya pedagang yang ada di pasar Romeo ini katanya abang katanya sweater ini harganya seratus dua puluh lima rata ya bang di sini ya ke gas sini sweater sweaternya rata harganya seratus dua puluh lima ini buka baru ya bang buka baru Oh buka baru ya ya sini istilahnya sini guys kalau barang bekas ini ibaratnya ini baru apa pakaian yang baru dibuka buka baru guys ini guys ini salah satu juga merek dikis original kita bisa lihat dikis original sini guys di sini juga ada capnya dikis dikis kita lihat di dalam tulisan by juga ada tulisan dikis guys ini harganya seratus dua puluh lima ini guys kalau di outline aslinya mungkin harganya bisa mahal daripada harga yang ini mungkin bisa ya ratus ke atas lah guys guys kita lihat-lihat lagi ke jaket-jaket sweater yang ada di tempatnya abang toib ini ini guys merek apa polham polham oke guys ini sweater drag guys merek apa ini Supreme ini sama ya guys bang ya 125 ya Supreme Oke guys ini Supreme guys bisa kita lihat sweater merek Supreme ya di sini kita bisa lihat ada di sini kita bisa lihat ada di sini ada tulisan Made in Korea di sini harganya murah-murah sweaternya guys cuma dengan harga 125 kita bisa dapat sweater sweater bekas yang bermerek Oke guys kita lanjut lagi guys kita lihat-lihat di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini merek hadidas 090 ologi dan mempelajarVi tersetika mobil di sini kita akan mempercepi tempat malam kau ini kita bisa lihat meraih champion guys original ini kalau di tempat aslinya bisa harganya bisa ratusan ya bisa ratusan tapi di dengan pakaian bekas ini kita bisa dapat yang lebih bagus baru bermerek oke guys itu salah satu pembeli tadi bisa mendapat suiter-suiter bekas yang bermerek oke guys kita lanjut lagi kita cari-cari suiter bekas yang ada di tempatnya bang toip ini guys oke kita lanjut ini guys temen abang tadi yang dapat suiter yang merek champion dua lembar ya dua lembar ini juga guys kita bisa lihat ini merek champion guys dua lembar berapa bang tapi 125 ya harganya cuma 125 ini kalau di tempat aslinya ini mahal sekali guys oke guys kita cari lagi kita lihat power Hai 已is merek yang kes merek indiana guys ini sweaternya bagus-bagus sekali disini guys cuma dengan harga 125 guys kita bisa lihat selamat menikmati berapa kamu orang minta tadi? dia kasih berapa tadi? berapa lembar? dua lembar ya kalau kamu orang dapatin patasnya paling mahal barang-barangnya oke guys coba-coba kita tanya pedagangnya sweater atau sweater bekas yang ada di pasar romio halo guys halo bang bagaimana bang? rame? rame-rame juga tapi sekarang dalam keadaan sunyi bang toib saya mau tanya bang toib saya mau tanya dulu bang toib ini menjual pakaian bekas atau sweater bekas di pasar romio sudah berapa lama bang? sekitar 20 tahun 20 tahun ya oke guys ini bang toib pedagang yang ada di pasar romio ini menjual pakaian bekas di pasar romio ini sudah sekitar 20 tahun ya bang toib ya sekitar 20 tahun iya jadi bang kalau biasanya kalau bukanya jam berapa ini bang? biasa mulai jam 7 jam 7 pagi ya sampai jam 4 4 sore 4 sore kalau saya tanya lagi bang kalau bagaimana sih pendapatan? ya pendapatan begini tidak merata tidak merata ya tidak begini bang maksudnya saya kalau paling sepi pendapatan bisa berapa ini bang? bisa juga 300 300 ya itu kalau sepi ya kalau rame pembeli bisa bisa juga 1 juta lebih bisa 1 juta lebih ya itu per hari ya bisa juga atasnya juga oke guys tadi informasi dari abang toib bahwa kalau biasanya kalau lagi sepi pembeli onsepnya bisa sekitar 300 sampai 400 ya kalau lagi rame pembeli onsepnya bisa sampai 1 sampai 2 juta bisa bisa ya ya oke guys itu informasi dari abang toib tidak berubah-ubah lah kadang-kadang juga berubah turun namanya dalam-dalam 1 hari ini kadang-kadang juga namanya juga rejeki ya bang ya tidak menentu ya ini kalau sweater-sweeter ini bang biasanya kalau kan ini dibeli dengan perbal ya perbal ini perbal ini bisa kena berapa 1 bal ya perbedaannya kalau sekarang dengan dulu ya kalau dulu itu memang masih 3 lebih 3 lebih ya balnya 1 bal ya 3 juta 500 kalau sekarang sekarang ini sudah mendekati 5 juta lebih bisa 5 juta lebih ya itu 1 bal ya iyo 1 bal guys ini informasinya dulu kalau sweater ini 1 balnya bisa 3 juta ya tapi sekarang sudah harganya mulai naik 1 bal sekitar 5-5 jutaan lebih ya 5 jutaan begitu ya guys itu informasi dari abang toib kita bisa menggali lebih dalam lagi jadi tadi kita sudah juga lihat-lihat sweater ini harganya 1 lembar 125 ya bang toib ya 125 itu kalau penawaran dari pembeli bisa menurun juga bang ya bisa turun juga kalau umpamanya 125 itu kalau ditawar bisa kena berapa harga turunnya bisa juga 120 120 ya bisa 115 ya bahkan bisa juga 100 bisa ya kalau umpamanya kita istilahnya kalau sudah tinggal modal-modal ya begitu agak turun sudah bisa dapat-dapat ini kita kasih turun disini kita bisa dapat sweater-sweeter yang bermerek di tempatnya abang toib ini kalau kita mau beli di tempat aslinya guys ini bisa harganya meningkat sampai ratusan tapi di tempatnya abang toib ini ya murah lah bisa 100 sampai 125 satu lembar oke ya oke abang toib ya oke terima kasih atas informasinya oke mudah-mudahan rejekinya bertambah mudah-mudahan tambah rejeki amin amin oke guys kalau teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga komentar di bawah ini teman-teman agar bisa membajukan channel saya guys oke guys sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati